Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengaku sangat prihatin dengan kembali ditangkapnya Kepala Daerah di Jawa Barat dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK yang terakhir terjerat OTT KPK yaitu Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasra terkait dengan jual pelijabatan. Menyusul ditangkapnya Bupati Cirebon dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil atau yang akrab di Sapa Emil mengaku sangat prihatin. Hal tersebut dikatakan Emil di sela-sela Konferensi Internasional Smart City di Jalan Asia, Afrika, Kota Bandung, Kamis pagi. Menurut Kang Emil, dirinya prihatin. Terlebih dalam sepekan ini sudah dua kepala daerah yang terjaring OTT KPK karena menyalahgunakan wewenang jabatan mereka. Sebelumnya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, tertangkap tangan dalam OTT KPK. Sebagai kepala daerah, Emil akan meninjau kembali dan meminta Kementerian Dalam Negeri secepatnya mengganti kepala daerah agar pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Cirebon kembali berjalan secara normal. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kepala daerah, kepada ASN untuk tidak bermain-main lagi dalam wilayah integritas. Kita fokus dengan niat menjadi pemimpin itu untuk melayani masyarakat dengan ada niat ingin mencari kekayaan. Emil kembali mengingatkan agar seluruh kepala daerah termasuk seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Jawa Barat selalu menaati aturan serta berhati-hati dalam bertindak dan menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.